Makan bersama subscriber aku di Tasik So, pas lo firman Enak emang Biasa loh Uuuuh Tuh Lu liat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-teman tanteh Semuanya Aduh Kang Asep Pobok Padahal tos Dugi Lemur Dimana coba Yes Sebentar aku turun dulu Up Up Ada yang kenal Di daerah mana ini Ada yang kenal enggak Iya Betul Siapa yang jawab Tasik Betul Aku lagi ada di Tasik Ya teman-teman Sesuai Apa Arahan kalian Pas sebelum ke Tasik Aku kan tanya nih Kira-kira Kuliner apa Yang harus aku datangin ke Tasik Khususnya Baso Datasik menerkenal Basonya enak-enak Nah banyak yang merekomendasikan Baso firman Rajanya Baso Uraksa Mari kita langsung datangin Bener enggak sih Rekomendasi kalian enak Dan kebetulan Hari ini juga Aku sengaja datang ke Tasik Untuk Makan bersama subscriber Aku di Tasik Kita akan makan bersama Tia Yuk Cus Halo Yuk Tema Tema Bapak Dia apa namanya? Fiani Oh Fiani Jadi namanya Fiani bersama teman ya? Sama Risma Oh sama Risma Mbak Fiani Mbak Fiani Ini dari tadi Asli Tita Sik sana? Asli Oh asli Tita Sik Nah Rekomendasikan aku untuk makan Baso 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 firman Enak emang baso disini Enak banget Apalagi yang urat Apalagi yang urat Oke kita cobalah Kita pesan ya Basonya ya Oke Yuk Cus kita pesan Oke silahkan kalian untuk bumbuin Masing-masing Aku mau lihat Gimana cara kalian meracik baso ya Nah mulai dari Tia nih Oke guys Aku penasaran sama baso uratnya Aku pengen coba baso uratnya dulu ya Karena seperti tadi aku kasih lihat ke kalian Uratnya tuh luar biasa loh Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Gak salah kalau slogannya tuh Rajanya baso urat Bisa dilihat tuh Urat-uratnya full holds both Ceput buahnya Urat-uratnya full Masya Allah Hmm Babat Hahaha enak banget kan enggak gagal enggak gagal, mantep enggak pernah gagal mie nya waduh luar biasa jadi ada salad buah juga nanti kita review ya kita fokus bakso dulu sekarang lu liat tekstur mie nya mie nya beda dari yang lain gimana? enak? rasa uratnya nih kira-kira masuk lah ya kita selugin ya bismillahirrahmanirrahim enaknya juga kacau enaknya juga kacau ada babak ada mie nya juara ya kayaknya aku tergoda dengan ini kita celup ke bumbu kuahnya aku lalu kita gigit bismillahirrahmanirrahim dikasih buyuran dulu kuahnya mantap wow kita gigit ya sederhana malamirrahim hmm 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 Bentar guys Aku coba basol halusnya Ini basol halusnya yang kecil-kecil ya Tapi kalau si sambal bawang itu Itu jadi bikin khas ya Jadi bikin khas Jadi bikin khas ngerasa si kuahnya itu Jadi emang udah agak nyengat nih Kalau yang kalian gak terlalu suka Sambal bawang yang agak-agak Oh gak alam lah nih Kayaknya gak usah pakai sambal bawang Kalau aku sisi kak Bye-bye Kita makan basol uratnya lagi Jadi kalau aku belah nih basol uratnya Itu seluruh penjuru bagian dari basolnya Terdiri dari daging dan urat-urat yang mantap banget Tuh Teksturnya biar kalian lihat ya Bismillahirrahmanirrahim Mau pakai topi? Aku biasanya kalau udah akhir-akhir Basolnya aku kecapin Sambelin boleh Setiap gijitannya kau Kalau pas uratnya kegigi tuh Kayak membal-membal gitu Kekengah 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 tuh minyak mirip-mirip kuatiau ya tapi kalau kuatiau bedanya lebih kenyal kalau ini tuh teksturnya tuh kayak mie aja nggak terlalu kenyal jadi banyak tepungnya kalau kuatiau kayaknya dari bahannya dapat tepioka kali ya kalau ini terigu ya jadi ya kenyal selayaknya kenyal mie mukaan kuatiau mantap enak banget baso uratnya juara memang rajanya baso urat enak bisa wah tadi aku dikasih puding ya mau sekalian kita kasih puding salad ya nah disini juga tersedia ini apa salad ya salad buah nah ini dia tuh isinya isinya ada anggur strawberry keju degumbu salad bawahnya itu ada mangga ada ini apa yang putih-putih ya coba apel eh pir 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 sama ini ya ada jelly-jellinya juga Hai Hai muntah Hai saya dilanjutkan ya nih Hai habiskan ya Hai Terima kasih. Nah, udah selesai Piani juara. Piani masih sekolah? Udah lulus. Oh, udah lulus? Sudah berapa lama subscribe channel Youtube Santi Deni? Setengah tahun, ampe setahun. Hampir setahun. Konten apa yang paling kamu suka dari channel Youtube Santi Deni? Basso di Bogor. Banyak soalnya aku nge-review Basso di Bogor. Basso yang makan Basso di Bogor? Iya. Yang paling kamu suka dari konten aku itu apanya? Killernya, makan tentunya racikannya. Racikannya. Terus? Makannya, cara makannya. Pokoknya killer. Alhamdulillah. Kita ada kesempatan nih abis ini. Iya, akhirnya kita bisa ketemu, bisa review makan bareng. Nah, tadi setelah review makan bareng sama aku, samping aku ngiler juga nggak? Ngiler bener. Oke, nanti kita tanya lengkapnya ya. Dari mulai harga, alamat, apa segala macem. Tungguin ya. Alhamdulillah udah kenyang guys. Kita tanya dulu, tanya-tanya di sini. Tete, ini bukan dari jam berapa sampai jam berapa teh? Dari jam 10 sampai jam 10 lagi. Di jam 10 pagi? Sampai jam 10 malam. Para porsinya ada harga berapa? Sampai harga berapa? Kalau yang setengah, Rp. 13.000. Oh, yang Rp. 13.000 ini. Jadi basso ukurannya itu cuma dapat satu. Oh, tuh. Bisa Rp. 13.000 setengah basso ukurannya satu. Kalau ini? Ini yang seporsi. Satu porsi. Ini campur. Oh, seporsi campur. Ini tuh campurnya ada basso apa aja nih? Ini basso jamur. Ini halus. Ini yang uratnya sih. Oh, ini basso halus. Ini yang empat ya? Ini urat. Oh, kalau yang ini? Doppel urat. Ini double urat tuh. Uratnya juara sih enak. Mie-nya ini bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Semuanya bikin sendiri? Oh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi harga dari Rp. 13.000 sampai Rp. 25.000. Alamat lengkap di mana nih, teh? Jalan dokter Sutarjo. Jalan apa? Jalan dokter Sutarjo. Dokter Sutarjo. Sutarjo. Hah? Sutarjo. Sutarjo, teh? Oh, Sutarjo. 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 Rame soalnya, guys. Disini banyak orang jadi bising. Setelah teh pake masker. Jadi gak kedengeran. Sutarjo. Sutarjo. Tuh, ya salah deh, wey. Seberapa kali ditanya. Bistudia Allah omong. Sutarjo ya, teh? Sutarjo, ya. Sutarjo. Sutarjo apa Sutarjo? Sutarjo. Sutarjo. Oh, Sutarjo. Jalan dokter Sutarjo. Nomor? Nomornya. Oh, gak ada nomornya. Pokoknya mah, tanyain aja Basso Firman. Nih, Basso Firman udah. Jalan dokter Sutarjo, simpang lima. Nah, disitu guys. Bukulnya dari jam 10 sampai jam 10 lagi. 10 pagi jam 10 malam. Harga 13 ribu sampai 25 ribu. Cus, langsung dateng ke sini. Teh, hatunuhun. Basa, naraus, pisang. Guys, kita lanjut ke kota mana lagi. Ada masukan mungkin dari kalian, mau ke kota mana. Dan mau makan bareng subscriber, mau makan bareng sama aku, boleh. Kayak siapa tadi? Piani, Piani, Piani. Teh, makasih ya. Kayak Piani tadi nih. Piani tuh. Tadi kamu tiba-tiba dihubungin sama tim aku, kan? Iya. Jadi dia... Engkau banget. Jadi biasanya kalau aku ke tiap kota, kemanapun, biasanya aku update di story, terus kalian tinggal isi. Di situ biasanya dadakan ya, kayak tahu bulat ya. Langsung dipilih, langsung diajak ketemuan, langsung makan bareng di sini. Di tempat rekomendasi yang kalian kasih ke aku. Nah, kalau kalian mau makan bareng sama aku, review makan bareng sama aku, boleh banget. Di komen tulis ya sayang ya, kalian dari kota mana, nama Instagram kalian apa, terus makanan yang kalian rekomendasikan apa. Tulis di komen semuanya ya. Insya Allah nanti akan kita detengi kota-kotanya ya, dan kita akan hubungi kalian untuk review makanan bareng. Diani, terima kasih banyak. Temennya siapa namanya sini sayang? Risma. Risma. Liani dan Risma, terima kasih banyak udah nemenin Teteh kuliner di Tasik. Dan terima kasih juga untuk subscriber Teteh yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, juga di komen ya. Hatur Nuhun, Assalamualaikum. Dari atasen. Terima kasih telah menonton!